Jam, malam ini jam 8, kita akan dipandu sama Om Ferdi ya untuk pengajuan untuk mendapatkan lisensi remote pilot di Sidopi dari Kementerian Perhubungan secara yang resmi gitu ya. Jadi ini adalah lisensi yang resmi di Indonesia. Untuk mendapatkan lisensi ini ya memang ada beberapa syarat yang paling utama adalah mengikuti sertifikasi atau pelatihan kompetensi pilot drone yang salah satunya juga diadakan oleh Drone EduTech ya. Nah untuk kesempatan ini kita buka webinar ini untuk semua sertifikasi remote pilot ya jadi tidak terbatas oleh dari EduTech. Jadi ada teman-teman juga yang dari sertifikasinya APDI atau mungkin dari FASI silahkan nanti berkonsultasi lalu akan dipandu juga oleh Om Ferdi. Sampai mungkin jam 9 atau setengah 10 lah ya. Saya rasa jam 9 udah cukup lah untuk penguploadan asal syarat-syarat dokumennya sudah lengkap itu sebenarnya cepat gitu. Dan juga untuk yang saat ini mungkin dari beberapa hari lalu pengajuan Sidopi ini sudah ada ujiannya ya. Sudah ada ujiannya, sudah harus mengisi soal. Soal-soalnya adalah mengenai 12 aeronautical knowledge yang kalau di pelatihan Drone EduTech itu sudah diajarkan, sudah disampaikan. Nah untuk teman-teman yang lain mungkin ya harus mempelajari itu atau ikut trainingnya Drone EduTech begitu. Karena sampai saat ini yang training yang sudah mengikuti kurikulum 12 aeronautical knowledge hanya dari Drone EduTech gitu. Oke, saya persilahkan Om Ferdi untuk melanjutkan panduan buat teman-teman semuanya. Semoga ini nanti bermanfaat buat teman-teman semua apakah di dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Andre. Ya, tadi mungkin kalau teman-teman di sini yang belum tahu Om Andre ya. Om Andre salah satu juga dari Drone EduTech. Jadi kita membuat Drone EduTech ini memang dasarnya adalah untuk menerbitkan sertifikat ijazah kompetensi ya. Yang sifatnya kompetensi ini referensi untuk mendapatkan lisensi dari Kementerian Perhubungan melalui aplikasi Sidovi. Nah, betul kemarin ya, tadi yang Om Andre sampaikan, di kelas EduTech ini dan kami dari EduTech ini training center yang memang telah sudah diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan yang sudah menerapkan 12 aeronautical knowledge standar sesuai dengan yang ada di KISR 107 PM63 ya. Itu persyaratan pelatihan di mana siswa-siswa yang akan mengajukan lisensi harus telah mendapatkan asesmen dari training center-nya mengenai 12 pengetahuan aeronautica tersebut. Ya, jadi mungkin nanti yang teman-teman belum mendapatkan informasi mengenai 12 pengetahuan aeronautica tersebut, mungkin bisa melihat-lihat di website ataupun bisa mengikuti kelas dari Drone EduTech. Nah, ini kita mulai aja langsung. Jadi, pertama-tama, jadi mungkin saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang lain di sini juga sama-sama buka laptop. Jadi, supaya kita sama-sama bikin account dan kita submit aplikasi Sidovi ini, lisensi ini. Di aplikasi Sidovi ini, kita bisa mendaftarkan pilot dan drone-nya. Nah, ini ada dua ya, pilot dan drone-nya. Nah, pilot dan drone-nya ini kadang-kadang di Indonesia ini banyak yang teman-teman hanya pilot-nya saja, karena drone-nya itu punya perusahaan. Nah, biasanya kalau seperti itu, yang mendaftarkan drone-nya adalah perusahaannya. Tapi, kalau banyak teman-teman juga yang di sini berprofesi sebagai pilot drone, tapi freelance, ya otomatis teman-teman itu mendaftarkan untuk pengajuan registrasi pilot-nya saja cukup. Nah, mungkin di website-nya EduTech juga kan ada link Google Drive, itu ada link Google Drive yang saya buat, EduTech buat untuk melengkapi persyaratan-persyaratan apa saja yang ada di pengajuan nanti. Ini sebagai informasi juga, pengajuan lisensi ataupun registrasi drone ini, itu maksimal 14 hari kerja. Jadi, kalau ketemu dengan tanggal merah ataupun hari weekend seperti ini ya, Sabtu atau Minggu, jadi mereka, pemerintah ini memprosesnya itu di hari kerja ya. Jadi, mungkin kalau kita submit hari Sabtu, otomatis nanti dilihatnya baru hari Senin. Nah, kemarin juga saya menginformasikan di grup edutech, di grup peserta edutech, kalau mau submit hari ini, sudah memiliki surat keterangan sehat dari dokter, klinik, ataupun poskesmas yang berlaku 2x24 jam. Jadi, pada hari Senin, surat tersebut masih berlaku. Ataupun, kalau memang belum, ada yang belum, nanti bisa dibuat di hari Senin. Jadi, pas hari Senin, langsung bisa di-submit. Jadi, sekarang ini kita tutorial untuk langkah-langkahnya dulu, sampai ke-submit, tapi kalau memang dokumen-dokumennya belum ada yang terkumpul, atau belum ada yang terpenuhi, minimal, berkas-berkas yang sudah ada, sudah kita masukkan dulu. Tapi belum bisa di-submit. Karena akan percuma kalau di-submit. Nah, kendalanya yang kita perhatikan, banyak dari asosiasi, federasi, maupun training center. Teman-teman... Maaf, Pak, suaranya hilang, Pak. Hilang ya? Sebentar. Cek, cek. Masuk? Enggak, enggak. Kisahnya jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Jadi, kadang kita bingung ya, karena tutorial YouTube-nya kayaknya masih jarang untuk si Dopi ini. Iya, Omar. Kita kirim sendiri. Masih jarang sekali, karena tutorial videonya. Jadi, kita bikin webinar ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jelas. Oke, ini kita share screen aja. Saya mulai share screen. Sudah tampil ya, tampilannya ya. Oke ya, nah, jadi kita di sini mungkin kalau di internet ataupun di Google, kita bisa search di sini si Dopi. Nah, si Dopi ini nanti keluarnya tampilan seperti ini. Aplikasi layanan online, Direkturat General Perhubungan. Kita klik saja di sini. Setelah klik di sini, akan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pengajuan remote pilot ataupun lisensi remote pilot dan registrasi drone-nya, itu bisa di sini. Di sini ada aplikasi lisensi personil operasi pesawat udara. Oh, yang ini ya? Maaf. Sistem registrasi drone dan pilot drone Indonesia, si Dopi. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kalau di sini teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu belum memiliki account, ini harap dibuat dulu. Jadi, misalkan saya mau ajukan lisensi pilot ya. Nah, ini saya belum memiliki account ya. Ini kita buat dulu nih, accountnya. Coba sambil dibuat accountnya, nanti kita tunggu sampai sudah diverifikasi email, nanti langsung kita melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Ya, silakan teman-teman, mungkin yang belum punya accountnya, silakan dibuat dulu. Ikuti sesuai instruksi yang ada di sini. Kita balik lagi ke sini. klik di Google Chrome ataupun Mozilla-nya, si Dopi, nanti akan keluar website. Nah, terus kita klik yang paling atas, akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita klik yang si Dopi, akan masuk ke tampilan seperti ini. Jika belum memiliki account, kita harus registrasi dulu. Nah, jika sudah, kita login. Nah, kalau sudah login, tampilannya, tampilan di dalamnya akan seperti ini, tampilan accountnya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, di sini kebetulan saya mengajukannya atas nama PT Drone Edutek Indonesia. Nah, kalau sudah sampai sini, ini kebetulan saya sudah pernah meregistrasikan, Edutek sudah pernah meregistrasikan dronenya, sebanyak dua drone dan pilotnya satu orang. Kalau yang ini aplikasinya sudah disubmit ya. Nah, ini kita mengajukan aplikasi baru. Jadi, jangan salah, di sini ada dua layanan. Di sini ada dua layanan online, yang sebelah kiri. Ada pendaftaran drone, ada juga pendaftaran pilot. Nah, kita di sini concern ke pendaftaran pilot. Pendaftaran pilot ini kita klik. Setelah kita klik di sini, ini kebetulan Edutek kemarin sudah meregistrasikan pilotnya. Ini Om Andre yang tadi di awal bicara. Ini sudah saya registrasikan. Nah, di sini juga tampilannya ada statusnya ya. Jadi, kalau teman-teman atau Bapak-Ibu mengajukan, pas buat baru, tapi nanti ada yang diverifikasi, ada yang kurang, di sini statusnya update gitu ya. Nah, kalau sudah terbit pun sama statusnya update. Nah, ini sifatnya yang di sini, yang ditampilkan ini sifatnya sudah terbit ya. Ini kita lihat di tele ini sudah terbit seperti ini. Sudah terbit seperti ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jika untuk mendaftar yang baru, kita klik tombol daftar baru, klik di sini. Nah, di sini ada DGCA Form 10701. Nah, ini mungkin kita isi dulu ya, sesuai dengan pengajuan siapa yang mau didaftarkannya. Jadi, kayak tadi yang di awal, saya mau mendaftarkan Om Andre. Nah, ini namanya, terus tingginya, beratnya, gendernya, dan tanggal lahir, terus ID-nya, KTP ya, terus detailnya di sini, terus ada lagi address detail. Nah, ini harus alamat sesuai KTP, harus alamat sesuai KTP, saya ulangi lagi, harus alamat sesuai KTP pengajunya ya. Oke, terus ini state-nya, postcode-nya, negaranya, postal address-nya juga diisi saja sesuai alamat KTP, seperti itu, ataupun alamat kantor boleh, tapi residential address-nya harus sesuai KTP. Nah, ini kita ke seksian bagian 3, kontak detail, ini nomor teleponnya juga di input, fax ya kalau ada di input, lalu email di input juga. Nah, untuk yang bagian pasport ini, ini nggak harus diisi, karena kita sudah mendeklarasikan di sini, ID ya, ini identitas ya, hanya nomor KTP ya, ID number, ini hanya nomor KTP. Walaupun di sini ada tanda bintang, tanpa ini harus kita isi, ini bisa. Seperti itu. Lalu ke seksian 5, detail of the applicant, di sini ada dua pilihan, jika pilot drone yang ingin mengajukan ini pertama kali, adalah pilihannya yang pertama. Tapi kalau perpanjangan, ini pilihannya yang kedua. Seperti itu. Jadi, pilihannya yang pertama. Nah, terus di sini ada lagi, enter detail of trading name. Nah, ini yang mengisi adalah officer dari Kementerian Perhubungan. Di sini ada tandanya ya, field by DGCA officer. Jadi, nggak perlu kita isi. Terus yang bagian 6, seksian 6, detail of proposed operation. Di sini kita pilih, apa nih, kita ingin mengajukannya, penggunaannya si pilot ini untuk apa sih? Misalkan aerial photography, aerial spotting, survei, dan lain-lain. Terus pilih kategori US training-nya, apa yang sudah pernah didapat dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Apakah hanya teori, apakah teori dan praktek. Seperti itu, tinggal dipilih saja. Kategorinya, apa yang diterbangkannya nanti. Kalau teman-teman, atau bapak-bapak di sini biasa menerbangkan fixed wing, di sini airplane. kalau multi rotor, ataupun yang seperti umum kita pakai, itu adalah quadcopter. Manufakturnya apa, misalkan di GI, terus beratnya berapa. Beratnya ini sesuai dengan apa yang nanti kita akan pakai. Jadi, misalkan teman-teman, atau bapak-bapak dari buah-ibu di sini mau menerbangkan rod jenis phantom. Phantom itu beratnya sekitar 1.388 gram. 1,3 kiloan. Nah, kalau untuk yang besar lagi, itu harus dilihat lagi speknya, diisi. Lalu setelah diisi, itu ajukan pendaftaran, submit. Nanti setelah ajukan pendaftaran, submit, akan masuk ke sini. Nah, mungkin urutannya tadi itu daftar baru. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman yang di bagian kiri. Bagian kiri ini. Di sini ada download file pendukung. Ini bisa kita klik, download file pendukung ini. Nah, di sini bisa diperhatikan dengan baik. Di sini ada form DGCA 107 Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpawak. Nah, kalau kita klik yang ini, ini form untuk meregistrasikan drone-nya, bukan pilotnya. Nah, itu ada lagi contoh DGCA form form 107 Operator Certificate Application. Nah, ini yang harus kita download untuk pengajuan pendaftaran pilotnya. Formnya akan seperti ini, tampilannya. Kurang lebih sama, sama yang tadi di awal. sebentar nih saya masih loading. Nah, tapi ini harus diisi ya. Nah, ini saran saya. Form ini di download, lalu di print, karena di bagian di bawah ini ada bagian untuk yang harus di tanda tangan. Seperti itu. Ya, kalau pun punya tanda tangan digital, silakan. Dibubuhkan di sini tanda tangan digitalnya. Tapi, baiknya, kalau saya sih, di print dulu. Lalu kita tanda tangan di sini. Terus diisi tanggalnya sesuai yang mau kita submit. Jadi, misalkan kita mau submit hari ini ya. Ini diisi aja nih tanggalnya, tanggal berapa hari ini. Terus di tanda tangan. Ini isinya sama, sama yang tadi di awal. Pengisiannya sama, namanya, ID-nya, terus section 5. Kita pilih yang ini, yang pertama. Terus ini diisi dengan pihak dari kementerian nanti, bukan kita yang isi. Nah, ini tipe operasinya apa tadi? Area surveying, ataupun area fotografi, ways training-nya, teori dan praktek, kategorinya quadcopter, manufakturnya, DGI dan lain-lain, beratnya dan lain-lain. Seperti itu. Terus, ini ID formation for DGCS and material returning application by email. Lalu, jangan lupa ini di centang ya. Kalau digital di centang, mungkin kalau di cetak, ini juga di centang, di centang, di centang. Jadi, ini kalau diperhatikan subscription checklist, kita sudah mengisi ini, asuransi, dan lain-lain. Oke, ini, mungkin ini ada yang mau bertanya dulu ya. Pak Asep ya. Silahkan Pak Asep. Om Perdi, itu setelah di print, barcode-nya itu hilang ya? Gak apa-apa. Barcode yang di? Yang di bawah. Terus, nah yang di sini. Oh ini? Ya, gak apa-apa. Di sini, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Barcode-nya hilang, gak apa-apa. Karena biasanya memang, saya sih lebih baik saya print ya, Pak. Karena lebih jelas ya, kita tanda tangan basah di situ. Jadi, kita print, gak apa-apa. Terus, kita scan lagi. Gak apa-apa kalau barcode-nya hilang. Oh iya, iya, iya. Ya, makasih ya. Ya, siap. Oke. Nanti itu lampiran ini dimasukkan di mana ya? Ya, nanti. Jadi dikumpulin dulu. Nanti kita satu-satu prosesnya, Pak. Oke, iya, iya. Oke, jika form DGCA 107 ini udah di-download dan udah diisi, kita cari lagi surat-surat pendukung. Nah, ini untuk surat permohonan. Kita klik yang ini ya. Contoh surat permohonan RPC. Ini kita klik. Nah, ini juga kita download. Formatnya ini kita download. Kebetulan ini kan PDF ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman yang bisa ngubah PDF, bisa diubah, ataupun dikonversi dulu menjadi Word, ataupun lihat langsung dari sini ya. Jadi, di sini, kalau yang memang bekerja di perusahaan, itu ada kop suratnya. Kalau tidak, ya berarti enggak usah. Terus, di sini alamatnya jangan sampai salah. Terus, di sini juga kata-katanya, kalau misalkan mau pengajuannya kita hanya sebagai pengajuan remote pilotnya saja, berarti bagian D ini dihilangkan. bagian D tentang registrasi identifikasi pesawat tanpa awak kecil ini dihilangkan. Jadi, hanya bagian C saja. Hanya bagian C. Nah, terus di sini, sertifikasi operator. Ini ada suara siapa yang mau isi. Oke, di sini diisi lagi data-datanya, seperti yang pertama ini, sertifikasi operator, siapa yang mau akan diajukan. Jadi, namanya siapa, namanya siapa, nama lengkapnya siapa, sama nomor identitasnya. Nah, kalau ingin meregistrasikan bareng dengan drone-nya, drone-nya ini juga ditulis di sini. Drone-nya jenis apa, tipe apa, seri apa, sama serial number-nya. Seperti itu. Nah, ini mungkin format-format... Sorry, ya ini ada noise ya. Dari siapa? Oke, jadi format-format surat ini, sebetulnya sudah saya download, dan sudah saya bagikan. Mungkin kalau di peserta edutek, link Google Drive-nya itu ada, di grup, jadi bisa di-download. Jadi, itu sudah tinggal isi nama saja. Tinggal isi nama, sama tinggal isi kopsurat. Jadi, kata-katanya sudah saya sesuaikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman yang di sini belum, saran saya adalah, tulisan bagian D ini dihilangkan. Karena ini tidak berkaitan dengan apa yang mau kita registrasikan. Ini harus dibaca lagi. Jadi, jangan hanya sekedar copy-paste. Seperti itu. Karena kita hanya meregistrasikan pilot-nya, berarti hanya bagian C tentang sertifikasi operator. Seperti itu. Oke. Om Perdi, tanya Om Perdi. Itu yang tanda tangan jabatan itu siapa dari bawah? Ya, jadi yang tanda tangan jabatan ini, aplikannya Pak. Jadi, misalkan Pak Asep nih, di sini sertifikasi operator namanya Pak Asep. Berarti di sini yang tanda tangan Pak Asep. Oh, iya, iya. Jadi, kalau... Dikira itu itu. Dikira dari kampus gitu. Enggak. Ini Pak Asep langsung gitu. Ini Pak Asep langsung yang menarikkan. Terus koknya kopsurat apa nih? Kopsurat kampus? Jadi, itu tadi yang tadi saya bilang, kalau Pak Asep mau mengajukannya atas nama kampus, berarti kopsuratnya pakai kampus, Pak. Gitu. Tapi kalau Pak Asep mau sendiri, pribadi, enggak usah ada kopsurat. Oh, gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau ketampus kan di tanda tangan dulu lama. Iya. Pribadi aja ya. Pribadi aja. Saran saya sih, baiknya pribadi aja. Seperti itu. Oke, ini kita balik lagi ke contoh format file pendukung. Setelah dua form ini, 107-01 dan permohonan ini sudah di-download. Ini teman-teman atau bapak-bapak di sini juga bisa melihat ya, petunjuk pengisian form DGCA 107-01. Nah, di sini juga sebetulnya sudah jelas ya, cara isinya seperti apa. Jadi, ini juga baiknya di-download juga. File-file ini di-download, supaya enggak bingung nantinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin renewal, itu langkah-langkahnya kurang lebih sama, hanya pengajuannya aja yang beda. Seperti itu. Ini sebentar, saya masih loading dulu nih, petunjuk pengisian DGCA form. Oke, di sini ya, petunjuk pengisian DGCA form-nya nih ya. Ini nama lengkap, seperti ini. Seksion 2-nya, seperti ini. Jadi, harus sesuai dengan yang ada di petunjuk di sini ya. Seperti itu. Jadi, ini baiknya memang di-download juga sama teman-teman di sini. Oke, setelah di-download, ini juga baiknya kita baca kembali, supaya kita tidak melewati langkah-langkahnya. Oke, untuk pengajuan remote pilot, seperti itu saja, contoh format pendukungnya. Ini saya coba bikin baru ya. Jadi, sebentar. Nah, ini kalau lihat ya tampilannya ini ya. Google Drive. Nah, ini Google Drive yang saya share link-nya ini ke teman-teman yang ada di grup drone edutek ya. Ini ada contoh surat permohonan remote pilot-nya, seperti ini. Nah, ini jelas. Sudah disesuaikan ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi, bagian D ini kita hilangkan, hanya bagian C-nya saja. Seperti ini. Nanti bisa kita share di grup. Seperti itu. Terus, contoh surat sehat ini. Contoh surat sehatnya. Ini surat sehat waktu itu Om Andre dari klinik ya. Jadi, surat sehat itu syaratnya itu dari puskesmas, dari dokter, dari klinik, yang berlaku 2x24 jam. Seperti itu. Jadi, apa saja sih biasanya yang dicek di surat keterangan sehat? Biasanya tensi, terus gula darah, tinggi berat badan, suhu tubuh, dan lain-lain yang umum ya. Yang umum. Tapi kalau teman-teman atau Bapak-Ibu di sini ada yang punya medical check-up, itu lebih bagus lagi. Nah, ini form yang sudah di-download. Nah, ini nanti form-nya seperti ini. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ini saya isi ya. Ini saya isi beratnya 85, eh 80 Ini sambil ini ya, teman-teman juga bisa bareng gitu ya isinya. Oke. Harus sesuai KTP ya. Karena ini saya hanya awal aja gitu ya. Karena saya udah submit gitu ya. Edutek udah submit. Jadi ini tanggalnya sih bebas aja. Tapi kalau teman-teman dan Bapak-Ibu di sini ikut pengisiannya ini sesuai dengan tanggal lahir masing-masing ya. Surabaya misalkan Jawa Timur Indonesia Surabaya jadi ini harus diisi dulu. Nah, ini aerial work. kalau saya biasanya aerial work ya. Jadi global gitu ya. U.S. training-nya, teori dan praktis, quadroctor, DGI, gram-nya sekian. Terus submit. Nah, kalau udah submit nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kalau udah submit ya. Di sini, apa yang tadi kita ketik, di sini ada detail pengajuan RPC-nya. Namanya siapa, namanya siapa, tingginya berapa, beratnya berapa, gendernya apa, tanggal lahirnya berapa, nationality-nya apa, residential address-nya apa, dan lain-lainnya. Nah, terus surat-surat yang tadi, form-form yang tadi kita tampilin tadi, gitu ya, itu bisa kita upload di sini. Ini ada tombol upload file. Nah, di sini tombol upload file. di bagian ini ada tombol upload file. Nah, upload file di sini, kita klik dulu kategorinya, kategori lampiran, apa yang mau kita lampirkan. Surat permohonan dulu ya, yang pertama. Surat permohonan. Nah, surat permohonan ini, yang tadi seperti ini ya, surat permohonan ya. Ini ya. Nah, ini ya, surat permohonan ya. Ini surat permohonan ya. Ini bisa dilihat lagi, ini surat permohonan. Tampilannya seperti ini, surat permohonan. Nah, nanti di downloadnya itu, kita upload file, kategori lampiran, klik surat permohonan, pilih filenya yang tadi kita sudah ketik, atau kita sudah scan ya. Saya di sini ada, sudah ada ya, contohnya. surat permohonan, upload lampiran. di sini sudah masuk ya, surat permohonan ya. Ini ada dua, sorry. Nah, ini sudah masuk ya, surat permohonan. Terus lanjut lagi, kita upload file lagi, pilih kategorinya lagi, DGCA Form 10701. DGCA Form 10701 itu yang ini. Sebentar. Tampilannya yang ini. Yang tadi saya sarankan untuk dicetak dan ditanda tangan. Ini form-nya, 107-01. Yang ini. Kita pilih, di sini, balik lagi ke sidopinya, 107-01. Terus kita pilih filenya ada di mana, file yang sudah kita simpan. Upload. Oke. Nah, sini sudah berhasil ada dua ya, dua berkas yang masuk. Terus kita upload lagi. Tanda pengenal pemohon KTP SIM atau paspor. Nah, ini kita scan ya, KTP kita ya, atau paspor kita. Klik di sini, tinggal dicari aja di sini. Sekarang, misalkan, contohnya gitu ya, ini upload KTP, upload. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada tiga berkas. Tinggal satu berkas lagi adalah surat keterangan sehat. Oh, ini pasfoto ya, pasfoto dulu ya. Pasfoto background merah. Pasfoto background merah. Nah, ini kita harus punya pasfoto background merah. Seperti ini ya, contohnya. Pasfoto background merah. Jadi standarnya pasfoto ya, anglenya, posenya, jangan ada yang miring, jangan ada yang selfie, ataupun jangan ada yang asal-asalan ya. Karena mereka juga akan melihat di sini, dari pihak kementerian, kalau fotonya nggak serius, aplikannya juga nggak akan dilanjutkan. Seperti itu. Oke, pasfoto. Backgroundnya harus merah. Terus lanjut lagi, sertifikat training UAS atau UAS Remote Pilot Training Sertifikat. Nah, kalau di sini, di kita ini, kita masukkan yang Edutek ya. Jadi Edutek ini sertifikatnya seperti ini. Ini sertifikat training dari Edutek. Yang di sini dijabarkan sudah sesuai dengan CSR 107 Amendment 1. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman dari Sulut, mungkin dari sertifikatnya PDI ya, jadi bisa di-scan, lalu di-digitalkan, lalu di-upload ke berkas upload tersebut. Kita open. Kita upload. terus kita upload lagi surat keterangan sehat dari dokter. Nah, surat keterangan sehat itu yang tadi contohnya seperti ini ya, yang dari klinik ataupun dari rumah sakit, dari puskesmas, ini kita upload. Nah, ini sudah lengkap datanya. Jadi ada 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 satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Ada enam ya. Ada tujuh berkas ya. Tiga, empat, lima, enam. Ada tujuh berkas ya. Jadi ada form 10701, pasfoto background merah, sertifikat training, surat keterangan sehat, surat permohonan, tanda pengenal. Jika semua dokumen ini sudah masuk ke dalam lampiran dokumen registrasi, ke tab lampiran dokumen registrasi seperti ini, kita jangan lupa submit. Klik submit. Jadi ada juga kasus seperti ini, jadi kemarin itu ada teman-teman dari satu instansi, mereka sudah upload semua. Setelah upload, sudah mereka log out. Tombol submit-nya memang ngumpet di bawah kiri. Yang kemarin itu tidak sampai klik tombol submit. Alhasil dokumennya ini tidak pernah terverifikasi. Yang akhirnya mereka menanyakanlah ke kita, Om, kenapa kok belum sampai saat ini dokumen saya belum dibaca ya, pas kita tanya. Kebetulan memang kalau Edutek ini kita selalu aktif, dari pihak Edutek selalu aktif menanyakan kepada bapak-bapak dari kementerian yang mengurusi si DOPI ini mengenai aplikan-aplikan yang masuk ke sistemnya mereka. Jadi kita selalu aktif menanyakan, Pak, ada nggak nih aplikasi atas nama ini? Ada nggak nih aplikasi atas nama ini? Siswanya Edutek, seperti itu ya. Nah, biasanya nanti dicek sama bapak-bapak tersebut, pada kenyataannya nggak ada nama aplikasi itu, karena memang tombol submit-nya ini tidak diklik. Jadi jangan lupa, kalau semua file ini sudah di-upload ke sini, ke bagian ini, tombol submit ini kita klik. Nah, karena di sini saya hanya mencontohkan, saya nggak klik, tapi kalau teman-teman di sini ingin memasukkan berkas, itu harus di-klik. Nah, nanti kita juga harus sering cek. Kita juga harus sering cek account kita yang di SIDOPI ini. Kenapa sih harus kita sering cek? Karena nanti di sini ada fitur chattingnya. Jadi, misalkan berkas-berkas kita ada yang bermasalah. Jadi, misalkan pengisian form 107-nya nggak benar. Terus, background fotonya biru, tidak merah. Nah, otomatis kan nanti ada respon dari bapak-bapak kementerian yang mengurusi tentang SIDOPI ini. Nah, nanti responnya itu dijawab melalui fitur chatting ini. Jadi, kita memang harus sering-sering membuka halaman beranda kita di akun SIDOPI-nya ini. Nanti di sini ada apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki. Nah, kadang-kadang teman-teman ini banyak juga yang sering saya perhatiin. Setelah sudah mengajukan, dianggap sudah selesai. Padahal masih ada yang kurang. Nah, yang kurang itu nanti di chattingnya itu adalah di sini. Di fitur chatting ini. Jadi, bapak-bapak dari kementerian itu tidak akan me-whatsapp satu-satu, tapi hanya akan menge-chat lewat fitur chatting yang ada di aplikasi SIDOPI. Dan fitur chat SIDOPI ini, notifikasinya tidak akan ada di email. Di email yang diregistrasi. Jadi, memang kita harus selalu menge-chat akun dari SIDOPI kita tersebut. Jadi, apa-apa yang kurang itu harus kita langsung submit. Jadi, misalkan DGCA Form 107 saya ada yang salah. Terus di sini nanti ada komentar setelah saya submit, saya tungguin kok tiga hari tidak keluar-keluar. Terus, saya buka lagi account saya, SIDOPI saya. Ternyata di sini ada yang chatting, bapak-bapak dari kementerian. Bahwa Form 1071 saya ada yang salah pengisiannya. Nah, itu harus langsung kita perbaiki. Kita perbaiki di mana yang salahnya. Biasanya nanti detailnya diberitahukan. Nah, nanti setelah sudah diperbaiki, data yang lama ini sebaiknya dihapus. Data yang lama ini sebaiknya dihapus supaya tidak membingungkan bapak-bapak yang mesubmit SIDOPI dari teman-teman di sini. Jadi, harus dihapus. Data yang salahnya itu harus dihapus. Upload lagi data yang baru. Jadi, misalkan data barunya di mana. Upload lagi data barunya. Seperti itu. Jadi, jangan sampai datanya ini double-double. Seperti itu. Nah, nanti setelah sudah diperbaiki, tombol submit ini sudah tidak ada lagi. Jadi, suratnya itu, berkasnya ini, sudah sedang diverifikasi oleh sistemnya. Nah, nanti kita tinggal menunggu lisensi kita keluar. Menunggunya itu, tadi yang saya bilang, di awal, itu adalah 14 hari kerja. Jadi, kalau misalkan submit hari ini, submit di hari ini, otomatis diperiksanya itu baru di hari kerja, yaitu hari Senin. Nah, tapi kalau Senin selasanya libur, kemungkinan selasanya tidak dikerjain, karena memang libur. Tanggal merah. Tapi selasanya rabunya kemudian, nanti mungkin akan dikerjakan kembali. Karena memang ketentuannya dari kementerian adalah seperti itu. Jadi, kita memang harus bersabar, dan kita memang harus aktif. Aktifnya itu kita harus menanyakan ke training center. Kalau di Edutek ini yang tadi saya bilang, aplikan-aplikan dari siswa-siswa dari Edutek ini, biasanya kita punya grup. Jadi, kalau ada yang bermasalah, sudah pengajuan si DOPI-nya, tapi ada yang kurang, setelah diperbaiki, tapi masih lama responnya, nah, ini biasanya teman-teman itu bisa chatting ke grup gitu ya, konsultasi ini ke adminnya Edutek, nah, nanti dari admin Edutek ini bisa meneruskan ke admin si DOPI ya, seperti itu. Jadi, apakah ada yang kurang, atau apa-apa, ada yang seperti apa, nanti bisa kita follow up. Jadi, memang dari Edutek ini berkomitmen untuk seperti itu ya. Jadi, sebetulnya kegiatan webinar ini, ini adalah kegiatan terakhir dari setiap rangkaian acara pelatihan dari Edutek. Jadi, Edutek kalau mengadakan kelas, kegiatan akhirnya adalah tutorial untuk submit si DOPI, seperti itu. Karena kita, di awal memang kita meneruskan tentang si DOPI ini untuk menjadi lisensi ya. Kita memandatorikan si DOPI ini, siswa-siswa Edutek ini harus sudah teregistrasi di si DOPI, seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu pengajuannya. Nanti kalau sudah mengajukan, nah, ini kan yang tadi baru ya, yang baru tadi saya input ya, yang emailnya suartana ini ya. Nah, ini kan masih draft ya, belum di-submit ya. Nah, ini statusnya ada. Nah, kalau nanti sudah terbit sertifikatnya, pas sudah kita cek, dokumen-dokumennya ini sudah di-verifikasi semua. Nah, seperti ini kan ada perbaikan juga ya. Nah, nanti ada tombol download di kiri atas. Sertifikat RPC download. Nah, ini bisa kita download sertifikatnya. Bentuk sertifikatnya seperti ini. Lalu bisa kita print langsung ya. Nah, ini seperti ini ya. Bisa kita print langsung. Nah, kalau sudah mendapatkan sertifikat ini, berarti teman-teman sudah sukses menjadi pilot drone yang berlisensi dari Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk saat ini, pendaftaran pilot RPC ini sudah dilengkapi fitur ujian ya, ujian 12 pengetahuan aeronautika. Nah, jadi kalau saya submit yang pengajuan saya yang terakhir ini, nanti ada tombol lagi di sini nih, di pojok kanan ini, ujian CBT materi 12 aeronautika. Kalau dari peserta edutek, memang sudah kita paparkan di kelas selama 46 jam, selama 5 hari, full, tiga hari teori, dua hari itu praktek. Nah, tiga hari teori itu, kita mau maparkan 12 materi pengetahuan aeronautika, dan kita sudah memberikan buku panduan. Buku panduan dari edutek ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk mengikuti ujian 12 aeronautika dari Kementerian Perhubungan melalui SIDOPI, yang saat ini sudah berlaku. Seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke pendaftaran drone ya. Kita menuju ke pendaftaran drone. Nah, kalau di pendaftaran drone ini agak sedikit berbeda. di pendaftaran drone ini kita klik layanan online yang pendaftaran drone. Kita klik. Nah, di sini kita daftar baru. Mungkin sebelum daftar baru, kita ada baiknya kita melihat file pendukung ya. Download file pendukung. Nah, balik lagi ke sini ya. Untuk meregistrasikan drone, file pendukungnya adalah form DGCA 107-02. Kita klik yang ini. Tampilannya akan seperti ini. Oh, ini sudah di-download. Jadi, otomatis ke-download ya. Ini tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Sebentar. 107-02. Tampilannya akan seperti ini ya nanti ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau tanda pendaftaran lama ini kita tidak mengisi ya. Karena di sini ada keterangannya. DGCA officer name. Jadi, yang mengisi adalah orang dari kementerian. Kita hanya mengisi yang di sini. pesawat udara tanpa awak. Nama pembuatnya perusahaan apa. Harus jelas di sini. Jadi, teman-teman yang mau mendaftarkan drone, rakitan, ini memang terkendala kalau mau didaftarkan pada negara ya. Karena manufakturnya harus jelas. yang kedua adalah ada serial number-nya. Yang ketiga, ada manual book-nya ya. Selama itu tidak ada, itu tidak akan bisa di-submit untuk registrasi drone-nya. Jadi, yang sudah jelas itu seperti ini ya. Nama pembuat. DGIA ya. DGIA, terus kategorinya itu kita bisa pilih rotorcraft atau lain-lain. gitu ya. Kita silang di sini, rotorcraft atau lain-lain. Nama modelnya DGIA Phantom 4 Pro, misalkan ya, terus tahun pembuatannya tahun berapa, nomor serial number-nya berapa, setiap drone memiliki serial number masing-masing. Nah, biasanya kalau di DGIA itu, di DGIA Phantom itu serial number ada di kardusnya ataupun ada di dalam bodi dari drone-nya tersebut. Jadi, kalau kita buka baterai, di dalamnya ada barcode atau serial number di situ. Terus keadaannya ini kita beli baru atau bekas ya. Jadi, misalkan kita beli baru, ya di sini kita centang, beli baru atau beli bekas, kita centang juga beli bekas. Beratnya kita centang juga di sini 250 sampai 25 kilogram. Karena di Phantom 4 Pro ini beratnya 1,3 kilo. Nah, di sini ada yang harus diisi adalah pemohon aplikannya. Nah, di sini agak unik. Pemohon aplikan ini, jadi kalau pemohonnya ini adalah perusahaan, yang mengisi nama pemohonnya ini yaitu supervisor ataupun kepala divisi dari perusahaan tersebut yang menaungi drone-nya. Jadi, kalau misalkan dari kampus, kampus ada lab yang pegang drone-nya, berarti ini nama pemohonnya yang memegang tanggung jawab itu. Alamat tinggalnya juga sama, alamat emailnya juga sesuai dengan nama pemohon, nomor teleponnya juga sama. Terus di sini ada lagi bagian keempat, kepemilikan pesawat udara tanpa awak. Nah, di sini ada beli tunai, pemberian, dan lain-lain. Kalau kita beli tunai, kita ceklis di sini. Kalau hibah juga kita ceklis di sini atau lain-lain. Ini nama pemiliknya juga harus sesuai dengan nanti yang ada dalam oksurat. Jadi, misalkan drone DJI Phantom ini dimiliki oleh PT Drone Edutek. Berarti di sini nama pemiliknya adalah PT Drone Edutek. Alamatnya alamat kantor. Bukti kepemilikannya ditulis di sini, kwitansi ataupun apa, nota pembelian, dan lain-lain. Tanggal pembeliannya juga diisi di sini. Di sini ada lagi dasar penguasaan pesawat udara kecil tanpa awak. Di sini ada sewa guna usaha, ada pembelian bersyarat, dan lain-lain. Jadi, kalau teman-teman nanti mau meregistrasikan drone, tapi drone-nya ini sewa. Berarti nama pemohonnya ini adalah nama om sendiri. Misalkan saya, Ferdi, mau menyewa drone punya teman saya, si A. Pemohonnya ini namanya saya. Terus, kepemilikan pesawat udara tanpa awaknya, nama pemiliknya adalah PTA. Karena saya sewa di sini. PTA. Setelah PTA, dasar penguasaan ini, saya checklist yang di sini. Karena saya sewa dari PTA. Sewa guna usaha. Biasanya kalau kondisinya seperti itu, harus dilampirkan juga agreement ataupun surat kerjasama antara pemohon dan pemilik pesawat udara tanpa awaknya. Jadi, harus ada surat kerjasama dulu di awal, dan kita lampirkan dulu di sini. Karena kalau tidak, tidak akan juga diteruskan ya pengajuannya. Seperti itu. Nah, di sini pemberi sewa, lisesor, penjual barang, ini juga namanya diberitahukan juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan, Bu Yasmin. Ya, Pak Ferdi, kalau misalnya kuitansinya sudah hilang, susah nyarinya lagi, gimana ya? Nah, itu. Gak apa-apa. Nanti... Gak apa-apa ya? Jadi, kalau misalkan bukti kepemilikannya ya, kan di sini ya bukti kepemilikannya kita gak bisa nulisin gitu ya. Nanti ada namanya form afidavid. Nah, jadi form afidavid ini urutannya setelah pengisian ini ya. Setelah pengisian form DGCA ini. Jadi, kita lanjut lagi dulu. Siap, Ibu. Kita lanjut dulu. Terus di sini pemberi sewanya. Kalau emang dronenya adalah drone yang disewa. Nah, untuk form yang di sini, ini harus memang dicetak ya. Karena di sini ada matrai yang harus di tanda tangan basah. Seperti itu. Jadi, ini wajib dicetak. Form yang ini wajib dicetak. Tapi kalau form yang tadi pengajuan pilot sebetulnya tidak wajib dicetak. Bisa digital ya. Kalau ada, tapi kalau punya tanda tangan digital, tapi kalau gak punya ya harus diprint juga. Nah, kalau yang 10702 ini, yang pengajuan drone ini, memang harus dicetak karena ada matrai di sini. Harus ada matrai. Dan stempel perusahaan yang menyewakan ataupun stempel perusahaan yang disewa. Seperti itu ya. Nah, terus ini keterangannya, ini kita cek list semua. Nah, setelah ini sudah diisi, di-scan kembali, dibikin digital, disimpan ke file komputer. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke file pendukung. Tadi masih di file pendukung. Mungkin sampai di sini, sudah ada bayangan ya, teman-teman semua ya. Atau masih agak bingung nih. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan, ataupun ada diskusi, silahkan. Sambil nunggu loadingnya di internet saya. Oke, ini sudah ya. Sudah selesai loadingnya. Oke, jadi di file pendukung ini, kita setelah kita mendownload 107 dan sudah kita isi, kita kembalikan lagi ke komputer digitalnya, kita simpan baik untuk nanti di-upload. Lalu kita download juga contoh surat permohonan SUAS, permohonan registrasi SUAS. Nah, kalau di sini, yang contoh ini, contohnya ini mirip memang dengan yang tadi, registrasi pilot ya. Nah, di sini, kalau yang registrasi pilot tadi, yang saya sarankan adalah bagian D ini dihilangkan, tapi kalau yang registrasi drone, bagian C ini yang dihilangkan. Karena kalau dibaca dengan baik, di sini nggak nyambung kalau C dan D. C itu sertifikasi operatornya, D ini registrasi drone-nya. Sedangkan saat ini, sesi ini adalah sesi untuk registrasi drone-nya. Jadi bagian C ini dihilangkan, kata-katanya juga disesuaikan. Nah, kalau yang edutek sudah buat, di sini sudah kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita sesuaikan. Nah, ini kata-katanya adalah, melalui surat ini, kami, perorangan ataupun perusahaan, hendak mengajukan registrasi pesawat udara tanpa awak yang dimiliki. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, kenapa di sini penanggung jawab? Penanggung jawab ini, siapa yang akan mensubmit ke aplikasinya di website Sidoopi tersebut? Jadi kalau misalkan, yang kayak tadi ya, contoh kasusnya saya nyewa drone. Nyewa drone ke PTA. Berarti ini penanggung jawabnya saya. Nama penanggung jawab. Nah, ini juga sudah saya notes di sini. Kalaupun dari pihak perusahaan, berarti kepala bagian ataupun supervisor yang membidangi dari bidang drone-nya tersebut. Nah, terus di sini yang nomor dua ini adalah registrasi pendaftaran pesawat tanpa awaknya. Disebutkan jenisnya apa. Terus serial number-nya berapa. Disebutkan di sini. Lalu di sini juga kontaknya adalah kontak penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab, kontaknya nomor teleponnya, nomor telepon saya misalkan. Oke. Nah, di sini yang tanda tangan adalah penanggung jawabnya, aplikannya. Ya, itu saya sendiri di sini penanggung jawab. Nah, setelah itu kita lampirkan juga nih. Yang pertama, mungkin kalau tadi kasusnya adalah sewa, kita juga lampirkan agreement penyewaannya ya. Nah, setelah itu kita lampirkan juga foto dan spesifikasi drone-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita foto drone-nya. Itu fotonya angle-nya di depan, angle depan, dan angle belakang. Nah, di sini foto dan spesifikasi drone. Spesifikasinya ini harus kita jabarkan. Jadi misalkan drone G.I. Phantom ya. Nah, G.I. Phantom ini kita jabarkan dulu nih. Kita lihat di Google ya. Apa aja gitu speknya G.I. Phantom ini. Terus harus dijabarkan di sini, speknya. Terus foto tampak depan, seperti ini. Foto tampak belakang seperti ini. Dan foto serial number, seperti ini. Ini serial number-nya yang ada di sini. Ini serial number-nya ada di sini. Seperti itu. Lalu, setelah itu kita simpan lagi dulu file-nya ke dalam komputer kita. Kita persiapkan. Lalu kita balik lagi ke surat pendukung ya. Surat pendukung. Download file pendukung. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Yasmin. Kalau misalkan kwitansinya hilang gitu ya. Atau memang pas pembelian tidak menggunakan kwitansi. Nah, ini kita download namanya file DGCA Form 107-08. Affidavit of Ownership. Ini kita buka. Oke, di sini. Hak kepemilikan pesawat udara kecil tanpa awak. Nah, diisi sesuai apa yang diminta ya. Nama pembuatnya, kategorinya. Kategorinya di sini kita bisa rotorcraft ataupun lain-lain. Kalau jenisnya multi rotor. Tapi kalau jenisnya fixed wing, ya kliknya fixed wing. Sini, pesawat terbang, aeroplane. Nama modelnya DJI Phantom 4 ataupun DJI Inspire ataupun lain-lain. Tahun pembuatannya 2000 sekian, 2011 ataupun lain-lain. Nomor serinya juga kita jabarkan. Keadaannya, misalkan karena kita belinya baru ya, tapi kwitansinya nggak ada ya. Di sini klik baru gitu ya. Kekwitansinya nggak ada tapi. Misalkan hilang ataupun lupa naroknya. Terus berat weight-nya ini kita jabarkan di sini beratnya berapa. Dari tipe drone-nya, dari model drone-nya. Misalkan kayak DJI Phantom tadi beratnya 1,3 kilo ya. Di sini hitungannya gram berarti 1300 gram. Nah, di sini juga yang selanjutnya. Ini kita harus baca dengan seksama ya. Ini pilih dan lengkapi salah satu pernyataan atau buat pernyataan sesuai dengan kondisi Anda. Isi yang sesuai ya. Nah, seperti ini. Ini saya memberi pesawat udara kecil tanpa awak. Seperti yang disebutkan di atas. Yang baru pada tanggal. Nah, tanggalnya di input ya. Jadi misalkan kwitansi hilang, tapi ingat nih belinya tanggal berapa gitu. Atau perkiraan lah tanggal berapa. Ini dituliskan di sini. Dari produsen atau penjual yang bernama. Nah, misalkan kita belinya di toko ABC gitu ya. Atau di orang namanya ABC juga ya. Kita sebutkan nih siapa nih. Bertempat di kota mana. Ini disebutkan juga di kota mana. Akan tetapi pada saat pembelian terdapat tanda terima, faktur, dan bukti lainnya. Nah, kalau ada datanya. Ini kita centang nih yang ini. Jadi kalau kwitansinya ada, ini kita isi. Tapi kalau kwitansinya nggak ada, ini nggak usah kita isi nih. Bagian ini nih. Bagian ini nggak usah kita isi nih. Nah, mungkin mudahnya begini. Ntar dulu saya cari dulu ya. Nah, ini ya. Oh, sebentar. Sebentar, sebentar saya cek ini dulu saya. Oke, ini terlihat ya. Ini saya apa? Sebentar, sebentar saya stop screen dulu. Oke, form afidavid seperti ini ya. Kalau sudah di print ya. Nah, diisi. Nomor serinya, kondisinya baru atau bekas. Nah, kebetulan kita waktu itu edutek belinya bekas. Beratnya berapa. Nah, yang tadi saya bilang ya. Kalau kwitansinya ada, itu yang poin nomor satu di sini, ini kita cek list. Tapi kalau kwitansinya nggak ada, sudah hilang. Kita ke sini, ke nomor lima. Ke nomor lima. Poin yang nomor lima. Saya memberi pesawat udara tanpa awak bekas ini dari penjual atas nama, ini Bapak Roy ya, bertempat di kota Bandung. Tanggal berapa, bill offset yang diperlukan dari Tandak-Nakini tidak tersedia, karena hilang. Nah, terus metode pembeliannya bertemu ya. Nah, ini kita cek list. Tapi kalau drone-nya ada kwitansinya, itu kita cek list yang ini, yang poin nomor satu. Gitu ya. Nah, kalau yang rakitan, sebetulnya ada di sini statement-nya nomor dua. Cuman memang sepengetahuan kita, rakitan itu memang belum bisa diregistrasikan, karena selama belum ada buku manualnya, tidak ada pabrikannya tidak jelas, terus serial number-nya tidak ada, itu tidak akan bisa diproses. Tapi selama itu semua ketentuannya ada, tapi bentuk pesawatnya itu adalah rakitan, itu bisa kita submit ke sini, ke poin nomor dua. Nah, terus yang nomor tiga ini, ini jarang ya pesawat udara tanpa awak ini dibangun menggunakan komponen lainnya di luar pabrikan. Nah, biasanya ini emang nggak pernah gitu ya. Nah, terus yang nomor empat, saya membeli pesawat udara tanpa awak, bekas seperti yang disebut di atas, yang ditanda tangani oleh penjual terlampir. Nah, jadi kalau beli drone-nya second, tapi ada surat kwitansinya, ataupun surat perjanjiannya, itu kita cek list yang di sini juga. Tapi kalau semua hilang datanya, kita nggak punya lagi datanya, kita isinya yang nomor lima. Kita isinya yang nomor lima. Terus di sini tanggal dibuatnya di mana? Maksudnya tanggal dibuat ini, tanggal dibuat surat ini di mana? Tanggalnya berapa? Siapa nih pengajunya yang punya drone-nya ini atas nama pribadi atau perusahaan? Dan di sini ada matrai dan di tanda tangan basah dan di stempel. Nah, jadi form Afidavid ini adalah form untuk menyatakan hak kepemilikan. Jadi kalau kayak tadi Bu Yasmin, belinya baru tapi kwitansinya nggak ada. Itu kita berarti isinya yang nomor lima nih, Bu. Bukan yang nomor satu, maaf tadi. Nomor lima ya. Nomor lima kita ngisinya gitu ya. Karena hilang datanya gitu. Tapi kalau datanya masih ada, itu yang nomor empat. Jadi dianggap kita membeli bekas ya Pak? Kalau gitu ya? Iya, dianggapnya membeli bekas. Jadi kalau nggak ada kwitansi, dianggap membeli bekas gitu. Jadi deklarasi-nya kita harus jelas dulu ya. Kita form-nya ini harus kita isi. Nah, setelah diisi, di-scan kembali, terus disimpan ke laptop. Seperti itu. Nah, jadi setelah file-file 107-2 sudah kita download dan kita isi, sudah di tanda tangan dan kita isi, simpan ke komputer, terus lagi surat permohonan juga sama, sudah kita download, kita isi sesuai dengan yang apa yang ada. Sudah kita lampirkan juga foto tampak depan, tampak belakang, serial number. Itu kita simpan juga lagi ke komputer untuk persiapan upload nanti. Lalu, form afi-dafit ini juga diisi juga. Sudah kita download, kita isi. Terus, apa nih skema pembeliannya, datanya ada atau tidak, dideklarasikan dengan poin-poin yang tadi sebelumnya itu. Terus, kita scan lagi, kita digitalin lagi, kita simpan. Nah, terus setelah kita simpan, sebetulnya di sini ada petunjuk pengisian DGCA form afi-dafit. Nah, ini juga baiknya kita download supaya kita nggak bingung juga. Sebetulnya ini penjelasan aja, kurang lebih sama apa yang tadi saya jelaskan. Jadi, kita download juga nih, petunjuk pengisian semua kita download, baiknya supaya kita nggak lupa. Kita masih agak loading. Nah, ini. Seperti ini, kita download juga. Jadi, sebetulnya dari pemerintah sudah menyiapkan ya, ininya apa langkah-langkahnya. Cuman memang tidak ditutorialkan gitu ya, karena memang mungkin beliau-beliau sibuk gitu ya. Jadi, memang ini tanggung jawab dari training centernya ataupun lembaga pelatihannya. Seperti itu. Nah, setelah data-data tadi sudah menjadi digital, kita balik lagi ke pendaftaran drone, dan sudah disimpan tadi ya di komputer, kita balik lagi ke pendaftaran drone, kita klik daftar baru. Nah, di daftar baru ini kita isi ya, dibuat oleh siapa. Jadi, misalkan kayak tadi saya kasusnya, saya drone ke PTA, berarti di sini dibuat oleh saya nih, Ferdi Angria gitu ya, nama lengkapnya. Semua diisi, semua. Nah, terus masuk ke pemohon ya. Pemohon ini siapa nih? Kalau tadi kasusnya seperti saya, saya menyewa drone dari PTA, berarti pemohonnya saya di sini. Gitu ya. Pemohonnya saya. Nah, di sini kriterianya apa? Perorangan atau instansi pemerintah ataupun komunitas. Nah, kalau di sini saya perorangan ya, karena saya yang mengajukan. Kalau misalkan di sini pemohonnya adalah perusahaan, nama aplikannya ini adalah nama yang penanggung jawabnya. Nama penanggung jawabnya. Kalau perusahaan ya perusahaan swasta dan lain-lainnya. Terus alamat emailnya, nomor telepon, alamat lengkap, sesuai KTP. Kembali lagi, sesuai KTP. Provinsinya juga ditulis semua. Terus data pesawat udah terbawaknya, nama pembuatnya, DGI ataupun Autel ataupun lain-lain. Banyak. Kategorinya di sini quadcopter. Kalau memang jenisnya movie rotor. Nama modelnya di sini apa? Misalkan di sini contohnya DGI FAT 4. Tahun pembuatannya 2017. 17 kalau nggak salah ya. Kalau lihat di internet gitu ya. Serial number-nya kita masukkan. Terus kondisinya baru itu bekas. Seperti itu tadi. Beratnya berapa? Di sini gram ataupun kilogram ya. Satuannya. Kita pilih. Nah, kepemilikan. Kepemilikan berarti kalau kasusnya tadi seperti saya ya. Verdi Angria menyewa drone PTA. Ya ini berarti dasar kepemilikannya ini adalah si PTA tadi. Nama pemilik PTA gitu ya. Dasar kepemilikan dari PTA. PTA belinya dulu tunai apa gimana gitu ya. Di tunai berarti beli PTA misalkan. Alamat dari PT yang bersangkutan gitu ya. Referensi bukti kepemilikan. Di sini kalau ada kwitansi-kwitansi tulis atau tersedia. Ini tanggal referensi bukti kepemilikan. Jadi kalau yang tadi saya bilang ya. Kalau kita kasusnya menyewa gitu ya. Verdi Angria sewa ke PTA. Berarti harus ada surat agreementnya gitu ya. Perjanjiannya. Nah ini tanggal perjanjiannya ya. Ini dasar penguasaan juga sama. Dasar penguasaan juga diisinya sesuai dengan siapa yang memilikinya nih. Misalkan kalau dari kampus. Drone kampus mau diregistrasikan ya berarti kampus nih. Yang data dasar penguasaannya ini. Isinya ini dari pihak kampus. Ada referensi kejanjian atau tidak. Kalau nggak ada nggak usah diisi ya. Nggak usah diisi. Ini walaupun ada tanda bintang. Sebetulnya bisa ya. Nggak usah diisi. Itu bisa. Terus pemberi sewa, penjual bersalah, dan lainnya. Nah ini dilengkapi. Terus lanjut lagi ke bagian sertifikasi. Terus dibuat made in. Made in dari pabrikannya ya. Made in dari pabrikannya. Maksudnya dibuat itu sertifikasinya ini dibuatnya di mana ya. Maksudnya pengajuannya ini dibuat di mana. Misalkan saya Jakarta ya. Jakarta gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa. Namanya siapa. Jabatannya apa. Seperti itu. Jadi bukan pabrikannya ya. Nah lalu di sini ada lampiran dokumen registrasi. Nah tadi dokumen-dokumen yang tadi sudah kita save ke komputer kita. Kita upload dari sini. Tanda pengenal pemohon. Jadi pemohonnya ini kayak tadi kasusnya saya adalah pemohon. Berarti ini KTP saya. Terus foto serial number. Nah jadi si drone-nya ini foto serial number-nya juga saya foto, saya upload. Terus bukti kepemilikannya. Kalau misalkan kayak tadi kwetensinya nggak ada ya afi-david. Ya ini bukti kepemilikannya form afi-david yang tadi ya. Kita upload. Terus surat permohonan. Surat permohonan yang seperti tadi kita sudah lihat ya. Sama seperti surat permohonan dari remote pilot. Kita upload. Terus diisi dan ditanda tangani for. Terus kita klik ini ya. Ini 107-2 ya. Jadi yang sudah tadi kita tanda tangani form 107-02 itu untuk drone itu yang ada tanda tangan dan materainya itu kita upload ke sini. Foto pesawat udara tanpa awak. Ini tampak depan. Tampak depan. Seperti ini misalkan. Tampak depan. Ataupun tampak atas ya. Tampak atas lebih jelas. Nah jadi saran saya. Jadi kemarin ada masukan dari bapak-bapak yang mengurusi si DOPI ini dari kementerian. Ada yang meregistrasikan drone. Karena di sini meregistrasikan drone butuh foto ya. Foto yang jelas gitu ya. Nah ada kasus di sini adalah dronenya itu dipegang gitu ya. Jadi foto ini memang harus etis juga ya. Jadi kemarin itu agak kurang etis. Yang cerita yang saya dapat adalah ada yang mengajukan pengajuan drone gitu ya. Dronenya diangkat. Tapi yang ngangkat itu enggak pakai baju ataupun gimana gitu ya. Ataupun bajunya gimana gitu ya. Dari kebun atau apa. Jadi di situ juga dilihat juga ya. Kalau fotonya enggak enak dipandang juga. Sebaik sisi jangan di upload gitu ya. Jadi mendingan dronenya itu ditaruh. Terus kita foto. Enggak usah kita angkat gitu ya. Ditaruh aja kita foto. Itu udah paling betul. Terus bukti asuransi ya. Ini jika ada. Kenapa sih harus ada bukti asuransi? Jadi kalau Bapak Ibu lihat lagi PM dari 37 ya. Tentang ruang wilayah udara yang dilayani di Indonesia untuk drone. Untuk pengoperasian drone. Jika nanti Bapak Ibu ingin menerbangkan drone secara komersial. Dan ingin mengurusi yang namanya berkas notan, notice to airmen. Diharapkan memiliki asuransi. Dronenya ini memiliki asuransi. Asuransinya itu dari mana sih? Nah kalau kita cari di Google. Ada asuransi dari ACA. Jadi kita sebut merek aja. Ataupun dari... Apa ya? Yang dari Jepang itu ya. Saya lupa. Ada dua ya. Kalau nggak salah itu dari ACA sama... Aduh saya lupa deh. Nanti saya chat aja deh di grup ya. Jadi ada perusahaan yang sudah mau menginikan asuransi drone ya. Nah tapi si perusahaan asuransi ini juga akan melihat kompetensi dari pilotnya. Dia juga nggak mau ada yang mengajukan asuransi, tapi pilotnya belum layak juga. Belum pernah ikut training juga. Jadi mereka... Ijin Om Ferdi, MSIG. Oh, MSIG. Sekarang ACA udah nggak ada lagi. Oh, udah ada lagi ya. Tinggal MSIG sama Gunung Sewu kalau nggak salah. Ijin. Terima kasih. Jadi MSIG sama Gunung Sewu tadi ya. Tapi nanti di asuransi itu, pihak asuransi akan menanyakan sertifikat kompetensinya. Sertifikat kompetensinya. Nah, sertifikat kompetensi itu dari mana? Dari training center ataupun yang lainnya ya, tempat-tempat training dari drone tersebut. Nah, itu jika ada. Tapi kalau kebutuhannya belum sampai akan ke sana, berarti ini nggak perlu. tapi kalau nanti kebutuhannya ada sampai ke sana, ini silakan diisi. Tapi di sini tidak menjadi mandatory, karena di sini if any jika ada. Nah, setelah ini semua sudah diisi, kita klik ajukan pendaftaran. Klik. Nah, nanti kalau sudah di klik, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Sama seperti yang tadi. Sama seperti yang pendaftaran pilot. Nah, kita upload lagi file-file pendukung yang tadi sudah kita simpan. Seperti yang pertama, surat permohonan. Kita upload dulu surat permohonan yang mana. Upload. Setelah di upload, nanti keluar di sini, kita upload lagi. DGCA 107-02, kita upload. 107-02 ini tentang data-data pengajunya, pengajuannya. Yang di tanda tangan dan di matrai, ini kita upload. Lalu yang ketiga adalah tanda pengenal pemohon, yaitu kita upload KTP-nya. Kita upload lagi. Terus selanjutnya adalah foto. Foto pesawat tanpa awak, kita upload lagi. Nah, jadi data-data yang tadi masih berkaitan upload-nya ke sini. Kita upload lagi. Foto pesawat yang dekat tanpa awak-nya, seperti ini. Kita upload lagi. Lalu serial number-nya juga, dari drone-nya itu, kita upload lagi. Serial number-nya, yang seperti ini, kita upload. Nah, ini bukti kepemilikan. Ini form yang tadi sudah kita isi, yang form afidafi tadi, bukti kepemilikan. Kita upload. Nah, ini form afidafi ini, yang sudah ditanda tangan dan di matrai juga. Yang sudah dideklarasikan juga bahwa ini membeli secara bekas, dan tidak ada kwetansinya. Ini kita upload juga. Nah, di sini ada juga dokumen lainnya. Nah, dokumen lainnya, jika kasusnya seperti tadi yang saya ceritakan, Ferdi Anggria Suartana menyewa drone dari PTA. Nah, ini dokumen lainnya. Surat agreement-nya ini adalah dokumen lainnya. Ini di upload juga di sini. Seperti itu. Jika semua sudah di upload, nanti tampilannya akan, kalau ini kan sudah belum, ini sudah ada yang di verifikasi, ada yang telah, karena ini saya sudah terbit. Tanda pendaftarannya saya sudah terbit. Ini contoh saja. Tapi kalau misalkan baru upload kayak tadi, di sini tombolnya ini adalah hapus data saja, warna merah. Setelah di upload, jangan lupa lagi di submit. Ada tombol di sebelah kiri bawah. Percuma kalau sudah meng-upload dokumen ini, tapi tombol kiri di bawah ini tidak di submit. Karena ini saya mencontohkan saja, karena saya sudah keluar, tanda pendaftarannya. Jadi tombol submit saya sudah nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pengajuan di awal, tombol submit ini pasti ada. Ini jangan lupa di submit seperti yang pendaftaran pilot tadi. Setelah di submit, kita tunggu 14 hari kerja. Nanti ada respon. Ini kayak kemarin kita ada respon juga, agar nama pemohon, blablabla, diganti. Itu tadi yang saya bilang. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu di sini juga harus aktif melihat account-nya. Apakah ada revisi atau tidak, karena tidak akan ada notifikasi melalui email jika ada kesalahan atau revisi. Jadi kita harus aktif juga, buka account sidopi kita. Setelah sudah diperbaiki, nanti kita tunggu lagi responnya. jika sudah terespon dengan baik, dan sudah statusnya, nanti statusnya ini adalah terbit sertifikat, bukan verifikasi dokumen lagi, tapi sudah terbit sertifikat. Kita klik. Kita lihat yang pojok kiri, dari yang tab warna hijau ini. Di sini ada nomor registrasi. ini juliet india, F53, ECO, FATA, BRAVO. Ini adalah nomor registrasi kita. Nomor registrasi drone-nya. Nomor registrasi drone ini seperti nomor registrasi pada pesawat yang ada di pesawat sesungguhnya, yang PK itu. Kalau drone ini seperti ini, nomor registrasinya. Tapi akan beda-beda, sesuai nanti pengajuan. Kita klik nomor registrasi itu, bentuknya akan seperti ini, sertifikatnya. Untuk sertifikat registrasi drone ini berlaku selama 2 tahun. Tapi untuk remote pilotnya, kalau kemarin 1 tahunnya, karena belum ada ujiannya, tapi dengan adanya ujian saat ini, dimulai per bulan April kemarin, itu harusnya sudah berlaku selama 2 tahun juga. Seperti itu. Ini kita print, kita digitalin, dan kita print. Setelah itu, selesai. Tentang meregistrasikan pilot dan drone-nya. Jadi di sini, di Google Drive dari EduTech ini, kita nanti akan share ya, teman-teman. Akan share format-format suratnya. Terus juga, ini kebetulan hari ini kan kita recording juga, materi dari webinar ini. Jadi nanti bisa kita upload, kita upload, terus nanti juga kita share, jadi bisa di-review lagi, cara pengisiannya seperti apa. Nah, saran saya, yang tadi saya bilang, karena ini 14 hari kerja, baiknya memang di-submitnya itu, jika memang mau submit hari ini, seperti yang butuh tengah waktu, itu adalah surat keterangan sehat, karena yang berlakunya hanya 2x24 jam, berarti kalau misalkan mau di-submit hari ini, yang pilotnya, berarti surat sehat itu dimulai dari hari ini. Jangan dari kemarin. Kalau kemarin berarti sudah, sudah ada luarsa nanti di hari Senin. Tapi kalau di hari ini, di hari Senin ini belum ada luarsa. Jadi masih bisa untuk di-review sama bapak-bapak yang mengurusi si DOPI. Terus tanggal-tanggalnya juga harus diperhatikan, tanggal-tanggal surat pengajuannya harus diperhatikan. Kalau kita mau submit hari ini, ya tanggal pengajuannya tulis hari ini. Kalau kita mau submit di hari Senin, ya tanggal pengajuannya di hari Senin. Itu juga harus diperhatikan. Nah, mungkin paparan si DOPI dari saya seperti itu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau menanyakan detail lagi tentang pendaftaran pilot ataupun pendaftaran drone. Silakan. Kita sudah selesai ya. Tentang registrasinya seperti apa, caranya seperti apa. nanti mungkin videonya juga akan kita share ke teman-teman peserta di sini. Entah itu lewat YouTube ataupun Google Drive. Terus untuk form-formnya juga, form-form pendukungnya ataupun file-file pendukungnya juga nanti akan kita share juga. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Mungkin ada yang... saya tadi coba untuk daftar pertama untuk remote pilot di Seksyen 5 di Tale of Applicant itu 5.1 ada dua pilihannya. Yang satu, saya pilih untuk for initial issue. Itu yang di klik, kalau sudah punya sertifikat tetap yang pertama. yang pertama. Jadi, analogi sertifikat itu sebetulnya gini, Om. Sertifikat yang dimaksud di sini, UAS Operator Sertifikat. Jadi, kalau Om klik yang kedua, kalau Om sudah pernah mengajukan si DOPI ini, Om, sebelumnya. Tapi kalau misalkan awal, kita yang pertama kliknya. Jadi, kalau yang kedua ini untuk perpanjangan. Siap, siap. Terus yang kedua, untuk dokumen pendukungnya, itu yang mesti pakai materai yang mana saja, Om Ferdi? Kalau yang pakai materai itu sebetulnya yang pendaftaran drone-nya saja, Om. Kalau remote pilot enggak ada yang pakai materai? Remote pilot enggak ada yang pakai materai. Remote pilot enggak ada yang pakai materai. Baik, siap. Itu saja. Terima kasih, Om Ferdi. Ya, sama-sama, Om. Silakan, mungkin ada Bapak-Ibu lagi yang mau bertanya. Yang mungkin masih ganjel-ganjel nih. Atau kurang-kurang jelas. Karena di sini memang kita harus baca lagi ya. Maksudnya, kadang-kadang juga ada yang terlewat gitu ya. Jadi, kayak ini ya. Nah, seperti di sini. Kita tuh mesti detail gitu ya bacanya ya. Hati-hati gitu yang isinya. Jangan sampai isinya tuh kita enggak salah-salah aja. Nah, kayak ini nih. Contohnya yang inilah. Sertifikasi ini. Ini harus kita baca detail lagi. Ini maksudnya apa sih, ini dibuat di mana tuh. Maksudnya apa sih. Apakah pabrikannya? Apakah ini ditulisnya di mana? Ini harus cermat sekali. Kita harus perhatikan. Seperti ini gitu ya. Nanti tampilan di awal itu akan seperti ini ya. Untuk melihat layanan-layanannya itu, pendaftaran drone. Ada dua ya layanannya. Pendaftaran drone dan pendaftaran pilot. Seperti itu. Nah, kalau untuk kita mau nambah nih. Misalkan nambah. Kayak di sini kan saya akunnya dari PT Drone EduTech ya. PT Drone EduTech mau nambah pilot gitu ya. Mau nambah pilot ya berarti saya hanya tinggal daftar baru aja gitu. Datanya sama yang saya isi gitu ya. Terus drone-nya saya mau PT Drone EduTech. Drone-nya juga mau nambah gitu ya. Kita bikin juga di sini tambah. Jadi, satu akun itu bisa untuk beberapa ya. Nah, biasanya kalau misalkan instansi, instansi swasta ya. Nah, ini akunnya ini akun instansi swasta. Jadi, yang membuat ini instansinya langsung gitu ya. Ya, kepala divisinya yang menangani drone ataupun supervisernya yang menangani bidang drone tersebut gitu ya. Tapi dibuat di sini atas dasar nama PT-nya gitu ya. Nah, ini juga perlu Bapak-Ibu ketahui juga. Jadi, walaupun diajukan di akun sidopinya ini melalui akun perusahaan, tapi untuk pendaftaran, untuk sertifikat ataupun lisensi pilot drone-nya, kalau sudah terbit, itu melekat kepada orangnya, bukan melekat kepada perusahaannya. Melekat kepada personalnya. Jadi, personalnya ini sewaktu-waktu nanti resign, nah, sertifikatnya masih berlaku, ya, personal itu masih berhak gitu ya. Jadi, perusahaan ini hanya sebatas di pendaftaran drone. Atau instansinya ini hanya sebatas di pendaftaran drone. Kalau untuk di pendaftaran pilotnya, sertifikatnya ini, lisensinya ini menempel kepada personalnya. Seperti itu. Oke. Bisi, Om. Ya, silakan, Om. Ya, gini, pertanyaan saya adalah, ada dua kan, yang satu yang didaftar adalah drone-nya, yang kedua adalah sertifikat operator-nya. Nah, saya baru mau pesan ini drone-nya, makanya peralatannya belum tahu nomor seri dan lain-lain. Apakah hari ini kita daftar pilot-nya juga bisa enggak? Bisa, bisa. Oke. Bisa. Ya, jadi sementara misalkan data-datanya belum kekumpul ya, kita bikin aja dulu nih, Om. Kita bikin aja dulu. Tapi kalau misalkan kayak pendaftaran drone ini kan memang perlu foto drone-nya, ininya, yaitu kita skip dulu, terus kita daftar orangnya dulu, enggak ada masalah. Bahkan kayak misalkan Om mau daftar pilot lah, misalkan ya. Om mau daftar pilot. Nah, hari ini, malam ini, Om mau mengajukan nih pendaftaran pilot, tapi Om belum medical check-up atau keterangan sehat nih dari dokter gitu ya. Ini aja ya? Nah, itu di-submit aja dulu yang lainnya, gitu. Dimasukin aja dulu dokumennya. Dibuka lagi, kemudian di-input lagi ya? Iya, betul. Seperti itu. Saya sudah ada semua, Om. Makanya saya sudah submit tadi. Oh, sudah submit ya? Iya, seperti itu. Nah, jadi, kalau emang, misalkan pas fotonya belum sempat pas foto, gitu, yaudah, ini lewatin aja dulu. Tapi belum, sudah bisa di-submit, tapi nanti akan ada tulisan revisi di sini, gitu. Jadi, seperti itu. Sama-sama. Jadi, ya, sekali lagi ya, saya menyarankan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman di sini, kalau sudah memiliki account di Sidopi dan sedang dalam masa pengajuan, itu memang harus sering-sering kita lihat, gitu ya. Jadi, memang masalah revisi, masalah terbit sertifikat, itu tidak ada notifikasi ke email kita. Jadi, memang kita harus aktif melihat account Sidopi kita. Di situ baru bisa terlihat revisinya apa, sertifikatnya sudah terbit atau belum. Jadi, jadi banyak ya, kita sebelum adanya webinar seperti ini, ya, jadi sebelum-sebelumnya ada nih grup, ada grup, bikin grup, kalau nggak salah waktu itu APDI, dari mana ya, saya lupa. Bikin grup isinya untuk Sidopi, sama, gitu. Nah, setelah sudah pada submit semua, terus nggak ditengok-tengok lagi account Sidopinya, malah di grup itu nanyain, walaupun di grup itu ada bapak-bapak dari pihak kementeriannya yang mengurusi Sidopi, gitu ya. Ada yang ini, ada yang nanya, Pak, kok punya saya nggak keluar-keluar? Jawabannya kan jadinya juga nggak dijawab, karena memang ternyata si personal yang nanya itu nggak buka aplikasi Sidopinya, padahal udah ada, download sertifikatnya udah ada. Jadi memang kita harus aktif ngeliat aplikasi Sidopi ini, ataupun kita juga menanyakan ke training center yang mengajukan, maksudnya tuh, jadi kalau misalkan kayak Edutech itu yang tadi saya bilang, Edutech ini juga pasti akan sounding ya, ke bapak-bapak yang mengurusi Sidopi ini, bahwa akan ada ini, 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 jumlah sekian orang yang mengajukan, gitu ya. Nah, nanti kita teruskan, gitu ya, kita teruskan, kita sampaikan apa ada yang kurang atau yang belum, nah nanti dari grupnya peserta Edutech itu akan ketahuan, gitu ya. Tapi memang baiknya adalah kita sering melihat ataupun sering login ke aplikasi Sidopi kita sendiri, supaya kita update, seperti itu. Nah, mungkin silakan ada yang lain. Injin menambahkan, Om Ferdi, tadi ada masukan dari Om Andre, gitu. Mungkin nanti kalau ada yang kawan-kawan yang bingung terkait masalah registrasi untuk drone, mungkin nanti kita akan buatkan sesi khusus lagi, gitu, untuk khusus untuk ini ya, registrasi drone, tapi kalau ada pertanyaan mengenai ini, pembuatan registrasi remote pilot sertifikat Sidopi-nya, monggo sekarang bisa. Terus, kedua, perlu ini sekedar informasi aja bahwa pihak DKPPU yang mengurus untuk masalah aplikasi ini hanya ada dua atau tiga orang, ya. Sementara ratusan aplikasi masuk, gitu, setiap saat, gitu. Paling nggak, apabila belum kepegang, mungkin agak makan waktu dikit, kurang lebih. Itu aja sih, masukan dari saya, sih, Om. Oke. Ya, seperti itu ya, Om. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ya dari Om Christopel. Silahkan, Om. Kedengarannya kurang jelas? Kurang jelas, Om. Yuk, coba. Ini kedengaran nggak? Nah, jelas, Om. Oke. Saya cuma mau tanya, Om, ini kan yang di form untuk pilot, ya. Di section 7 itu ada checklist. Itu di checklist semuanya? Iya, di checklist. Oke. Om, satu-satu ya, Om. Nggak apa-apa ya, saya bertanya. Oke, nah, setelah misalnya example, semua berkas sudah ada. Nah, itu ada, setelah kami submit, itu ada kayak ujian lagi ya, yang untuk soal. Iya, betul. Jadi, setelah disapit, nanti per April ini memang sudah diadakan ujian, ya. Ujian tentang 12 materi pengetahuan aeronautika. Seperti itu. Jadi, kalau yang sebelum April sudah mengajukan, nggak pernah tuh ketemu ujian. Tapi, misalkan hari ini mengajukan, pasti ketemu tuh nanti ujiannya. Nah, ujian itu adalah ujian 12 materi aeronautika yang memang sudah di-mention di CASR 107, di mana setiap remote pilot itu harus memiliki 12 pengetahuan tersebut yang didapatkan dari pusat pelatihan ataupun tempat pelatihan lainnya, ya gitu ya. Nah, kalau di edutek sih memang kita paparkan, Om. Si 12 aeronautical knowledge itu kita paparkan. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan bisa, misalnya waktu ujian itu bisa, contoh ya, misalnya contoh sudah sesuai dengan standar atau bagaimana, ada kemungkinan seperti itu juga? Ada, ada kemungkinan seperti itu. Jadi, sifat ujiannya ini komputer-based ya. Jadi, mungkin saya nggak tahu ya formatnya kayak seperti apa ya. Gitu. Formatnya apakah kayak ujian nasional ataupun seperti apa. Karena kita juga belum, kalau saya malah belum ini gitu ya, belum submit, karena sertifikat saya masih berlaku kan, gitu kan. Belum pengajuan baru gitu. Tapi nanti kalau pengajuan baru itu, saya harus submit juga gitu. Cuman yang saya dengar itu memang, ya standarnya ini ujian negara sih, Om. Seperti itu. Karena ini kan yang mengadakan ini kan dari Kementerian Perhubungan langsung ya. Berarti masih belum ada misalnya, example, misalnya dari 10 soal, misalnya benar berapa, begitu. Oh, kalau itunya 70, Om. Passing grade-nya 70. dan berbahasa Inggris. Wow. Kalau itu udah ada. Jadi passing grade-nya itu 70% dan berbahasa Inggris. Nah, materinya itu tentang materi 12 aeronautical knowledge tadi. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Materi-materi yang sepuluhnya ya. Kalau di APDI kan kemarin sebetulnya hanya highlight ya, Om. Itu kan hanya highlight ya, gitu. Hanya highlight-highlight apa-apa aja sih yang harus diketahui sama remote pilot. Nah, ini saya coba jangan cari. Ijin menambahkan, Om Ferdi. Ya, silahkan, Om. Begini, Om. Meneruskan pertanyaan, Om tadi. Sebetulnya pada dasarnya adalah setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri tahun 60... Eh, sorry. Nomor 63 tahun 2021 disampaikan di dalam pasalnya bahwa setiap setiap para remote pilot itu yang ini yang apa namanya mau mendapatkan sertifikasi dari eh, sorry. License dari si DOPI itu harus menguasai 12 aeronautical knowledge. Jadi berangkat dari situ kami Edutek Indonesia memang udah mulai untuk menerapkan metode pengajaran pemaparan materi di 12 aeronautical knowledge, Om. Namun saya kurang ini lah ya nggak nggak mau berbicara mengenai yang lain cuman basicnya untuk para peserta kami yang dari Drone Edutek tinggal membaca buku panduan aja sih, Om. Untuk terkait dengan ujiannya karena kurang lebih apapun yang pertanyaan yang akan keluar itu fisiknya sama dari dari materi yang kita sudah belikan kepada peserta kemarin. Itu aja sih, Om. Tambahan dari saya. Thank you. Ya, seperti itu, Om. Kurang lebih, Om. Jadi kalau Om lihat ini lagi ya di PM nih saya buka PM saya share screen PM ya. Ini CSR 107 bagian 73 ini. Nah, ini kan ada 12 poin nih, Om. 12 poin ini yang memang harus disampaikan pada saat latihan. gitu ya. Nah, kalau itu tadi ya. Kalau di Edutek ini kita memang menyampaikan 12 materi tersebut gitu ya. Karena kelas kita itu, kelas dari Edutek itu memakan waktu sampai 5 hari ya. 3 hari teori, 2 hari praktek, 3 hari teori itu kita memasukkan semua nih unsur-unsur 12 pengetahuan tersebut. Sesuai dengan yang ada di PM. Seperti itu. terus kita melampirkan juga di setiap latihan kita, peserta kita, kita berikan juga buku panduan yang buku panduan itu memang membahas tentang 12 materi tersebut. Jadi, kalau dari kita memang untuk ikut ujian gitu ya, teman-teman Edutek gitu ya, dari peserta Edutek untuk ikut ujian nanti, karena sudah pernah ada paparan dari kelasnya dan sudah memiliki buku panduannya, ya mudah-mudahan sih memang harusnya bisa lulus ya. Karena isi ujiannya itu memang ya tentang ini, tentang 12 pengetahuan tersebut. Seperti itu. Seperti itu, kira-kira Om Kristofel. Om, kalau ujiannya berapa lama durasinya, Om? Kalau ujian sih kemarin, kemarin tuh sempat dengar nggak ya Om Riza ya? Belum, Om. Yasmin mungkin saya juga belum ini ya, Bu ya. Baru mau perpanjangan lagi di bulan Mei atau bulan Juni. Mungkin nanti saya bisa sharing kali ya. Berapa ininya ya. Karena saya belum bisa ngikut dulu sampai yang berikutnya, yang punya saya ini, si doping punya saya, ini mati. Kami juga sebetulnya juga meskipun para instruktur di juga tetap diberlakukan peraturan yang sama di mana kita harus sama-sama untuk mengikuti ujian negaranya, Bu. Gitu sih, Bu. Jadi saya maaf, ibu hujan, kami juga hujan, Bu. Gak apa-apa, Pak. Saya rencananya Insya Allah tanggal 25 periksa kesehatan, tanggal 26-nya mau daftar. Jadi sementara ini mau melengkapi dokumen-dokumen. Siap. Jadi pengen tahu ujiannya berapa lama. Jadi memang infonya sih yang kita dapat kemarin itu baru emang kan gini ya, kemarin itu kan karena yang mengurusi tentang drone ini di Kementerian Perhubungan ini kan yang tadi Om Riza sampaikan juga kan orangnya sedikit ya, Bu. cuman 4 orang ya, 3-4 orang gitu ya. Sedangkan menaungi seluruh pilot drone se-Indonesia ditambah lagi mereka bukan hanya drone aja gitu, pesawat sesungguhnya juga sama mereka di asesmen juga. Nah, memang wacana si ujian ini muncul itu pada saat tahun ini di awal, di awal tahun ini ya, di Januari tadinya gitu. Nah, kita-kita ini si training center ini kita juga udah di waro-waro lah istilahnya ya sama bapak-bapak dari Kementerian ini supaya mempersiapkan ya, mempersiapkan teman-teman peserta nantinya harus seperti ini gitu ya. Nah, cuman memang standar seperti berapa jamnya terus cara pengisiannya seperti apa itu kita nggak dikasih tahu, kita hanya dikasih tahu passing grade-nya ini 70% dan berbahasa Inggris. Isi materinya adalah 12 materi tadi gitu ya. Terus sistemnya ini komputer base. Nah, komputer basenya kayak seperti apa. Itu tadi lisensi saya juga belum perpanjang lagi gitu kan, belum mati gitu. Nah, jadi teman-teman juga yang misalkan nih ada teman-teman yang udah pengajuan lisensi di bulan Januari. Nah, sedangkan ujian ini berlakunya di bulan April gitu ya. Beruntung tuh berarti nanti dia ujiannya di tahun depan. Ujiannya di tahun depan tuh lisensinya. Nah, tapi kalau yang teman-teman sekarang di sini mau submit, karena ini udah April, ya otomatis ada ujiannya. ujiannya itu yang tadi-tadi isinya tadi tuh kisih-kisihnya dari buku panduannya Edutek kemarin itu seperti itu. Mungkin ada lagi Om Christopel masih ada mau tanya lagi mungkin? ada beberapa sih ini yang untuk surat kesehatan. Kesehatan itu memang soalnya saya tanya ke saya kan buahnya di klinik saya tanya surat kesehatan untuk mereka itu berlaku selama tiga minggu. Nah, tadi Om tadi kan bilang harus berlaku di itu dua hari ya? Ya, dua hari. Nah, itu gimana ya? ya enggak apa-apa Om kalau memang si kliniknya bisa ada nanti si kliniknya menuliskan di situ berlakunya sampai tiga hari atau tiga minggu enggak ada masalah gitu. Oh, tetap ditulis ya? Iya, harus ditulis keterangan nanti kalau enggak ini wah surat kapan ya? Nanti diperiksa sama bapak-bapak yang mengurus si dokinya enggak tahu si surat ini berlakunya sampai kapan. Jadi, yang minimal itu dua hari berlakunya yang dua hari. Jangan yang satu hari ya, yang dua hari. Alhamdulillah sekarang masih bagus, Om. Dulu kita awal-awal harus MCU, Om. Iya. Lebih mahal lagi, Om. Akhirnya mereka alter, cari alternatif bagaimana biar ini bisa affordable lah ya, murah. Bapak bisa di ini semua-semua orang akhirnya pakai surat keterangan sehat cukup, Om. Biasanya sih kalau mau ke puskesmas sih murah ya, Om ya. Antara 5 ribu sampai 10 ribu. Cuman kalau ke klinik tuh biasa 65 sampai 85 lah. Kurang lebih kayak gitu. Yang dicek biasa tes paru-paru dicek itu kan tensi lalu apa sih itu doang sih kayaknya ya. Sama ditanya udah pernah sakit COVID lah apa berapa sebelumnya ini. Apakah sakit ini, sakit itu keperluannya untuk apa sih itu aja sih, Om. Jadi nggak terlalu ribet ya. Terima kasih, Om. Ini juga lagi kami tanyakan kepada pihak DKPPU melalui Pak Medi dan Pak Fajar terkait apa namanya pertanyaan dari kawan-kawan jumlah pertanyaan berapa dan waktunya tadi Bu Yasmin juga menanyakan ini belum ada reply balik saya. Nanti kalau ada nanti kita coba share aja ya di grup kali ya Om Ferdi ya biar enak ya boleh-boleh kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Om Kristopel mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Om? Waalaikumsalam Nih, siapa yang mau nanya dulu nih? terdengarankah? Oh iya, silahkan Om. Om Kristopel. Last deh, last. Jadi ini ada batas karakter sih sebenarnya di given name. Nah, masalahnya nama saya terdapat kepanjangan. Itu gimana ya? Apakah saya edit saja dengan memperkecil font-nya atau gimana ya? Untuk di mana, Om? Di font pasti ini sih apa ini yang form 10701? Saya langsung tulis langsung saya waktu buka kan langsung terbuka. Oh, ya. Ya, kecilin kecilin aja formnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ininya masih jelas gitu ya. Kalau ya, kalau tulisan komputer sih pasti jelas lah gitu ya. Tapi kalau tulisan tangan itu juga yang penting jelas juga. Seperti itu. Lalu bisa pakai tanah-tanah digital kan? Digital bisa. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada masukan Oferdi baru dapat jawaban dari Pak Medi. Soal pilihan ganda. Nah, tuh. Ada 60. 60 pilihan ganda. 60 pilihan ganda. Ya. Dan rencananya itu maksimal satu setengah jam. Wah, cepat lah satu setengah jam. Gampang. Dengan passing grade 70. Gitu. Passing grade 70 persen ya. Jadi, 60 pertanyaan, pilihan ganda, maksimal pengerjaan satu setengah jam. Itu sih. Ini aku baru dapat jawaban nih. Matang banget. Bu Yasmin pasti bisa nih. Bu Yasmin nih. Bu Yasmin bagus kemarin nih nilainya nih. Bu Yasmin, Pak Asep, Om Sarip, bagus nih nilainya kemarin. Alhamdulillah. Kalau yang bingung bahasa Inggris jangan jauh-jauh dari Google Translate nih. Terima kasih, Om Risa. Sama-sama, Bu. Langsung. Itu masalahnya, Om. Ketika pakai bahasa Indonesia, nilainya, kalau pakai bahasa Inggris bisa jadi setengahnya mungkin, Om. Setengahnya. Sayang, Mamedi gak bisa bahasa Sunda, Pak. Kalau dibikin bahasa Sunda. Jadi, nampaknya nanti kedepannya ini edutek, kalau ngasih materi, karena memang nanti kita juga, kalau dari kita ya, bayangannya Om ya, karena kedepannya juga, ya kami nih dari edutek pengen juga nanti yang paparan juga memang dari yang bidangnya ya, gitu ya, yang dari bidang aviasi ya, jadi penyampaiannya itu benar, terus juga pemahaman itu juga nanti benar, terus nanti edutek juga akan selalu update soal gitu ya, soal-soal dan buku panduan, kita akan update terus buku panduan sesuai regulasi, dan kita juga akan update soal-soal juga sesuai dengan yang nanti kita paparkan, nah peserta-peserta dari edutek sudah pasti juga pasti akan kita update dari grup, gitu ya, dari grup akan kita share buku panduan, kalau ada buku panduan yang versi terbaru nanti kita akan share juga supaya teman-teman juga harus ini ya, harus-harus teman-teman peserta dari edutek juga harus bisa update ya, perkembangan regulasinya, gitu ya, jadi makanya kita kan nggak bubarin grup ya, nah untuk itu sih sebetulnya, jadi ada update apapun nanti kita berikan informasinya, seperti itu. Om Sarif, ya silahkan Om Sarif, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat malam semuanya, selamat malam, ya ini suaranya memang khas nih Om, ya sama Om Riza ini, terus terang saya masih terenyang-nyang waktu kemarin kita, apa namanya, kita ujian, apa ujian praktikum ya, praktikum ya, ITB gitu, serasa masih kemarin, gitu aja, dan tampaknya masih pada semangat ini kan, udah nggak puasa atau gimana nih, Pak Seger, iyalah sekarang mau udah nggak puasa, dia masa gini nggak puasa, oh siap, ini Pak Seif juga demikian, ini tampaknya masih seger gitu, sudah malam buat hal gitu Pak Seif, ya pertanyaan mah, ini yang sederhana aja Pak, itu Om, jadi apa namanya, kalau lihat surat, contoh surat yang itu, berarti kan kalau memang untuk, tidak bisa ya, meskipun kita mengajukan untuk pilot sama drone-nya, suratnya hanya satu gitu kan, artinya cara surat untuk pilot, ya pilot surat untuk unit ya, unit gitu ya, iya betul, kayak gitu Om, oke, iya, itu aja pertanyaannya, saya mah hanya ingin, siap aja Om, mendapatkan pada tetap sehat, amin Om, masih sehat Om, sama-sama, bisa dilanjutkan Om, saya berlatih, terus berlatih Om, meskipun saya don't mainan, harus, 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 harus terus berlatih Om, ya, lanjut Om, silahkan, terima kasih, ya, jadi ya bisa ya, silahkan Om, mengenai pengisian form ini Mas Yom, 5.2, enter details of trading name, itu di isinya apa ya, ini ininya, 5.2, ini yang apa nih Om, drone, pendaftaran drone, 5.2, enter details of trading name, untuk formulir, oh, ini, ini gak perlu diisi Om, karena ada titik kecil di sini, pilot by the GCE officer, Oke, siap, siap, Pakasih, siap, sama-sama Om, mungkin ada lagi, Om sekalian, nah ini, saya share ini ya, saya share form-form yang bisa di-download, dan bisa di-copy, dan disesuaikan isinya, sesuai dengan pengajuan-pengajuan, dari Bapak atau Ibu, dan teman-teman yang ada di sini ya, ini file dari kami, dari Edutek, bisa di-download, di Google Drive ya, silahkan di-download, kalau mau diisi, dan disesuaikan, oke, siap Om, izin bertanya satu Om, boleh Om, silahkan Om, tiga itu dari, Om Rija ya, yang tadi ngasih info dari, di KPPU, itu kalau misalkan gagal nih, untuk soalnya, nggak bisa dijawab, nilai minimal 70, itu ada remedial atau gimana Om? Ya, remedialnya ini, oke, kalau lihat di PM ya Om, di PM 63, 107 itu, 14 hari juga, eh, sebentar dulu, 10 hari, sorry, sebentar, sebentar, oh 14 hari Om, 14 hari juga, jadi kalau misalkan nggak lulus, gitu ya, kalau nggak lulus, nanti bisa diulang lagi, 14 hari kemudian, 14 hari kerja kemudian lagi, bisa diulang lagi, ya, terima kasih Om, ini ada Om Oldi ya, dari Manado nih, gimana Om Oldi, kabar sehat Om Oldi, sehat Om, om heaven, bro heaven nih, gimana kabarnya, Bu Olga, yang lain, teman-teman yang lain, dari Manado, kemarin kebetulan baru kesana ya, saya, ini terima kasih banyak nih, teman-teman Manado, luar biasa ya, dari ininya, Om Sharif ya, Politeknik ya, kemarin saya, memang kebetulan Om, teman-teman yang di Manado nih, ini informasi juga, jadi saya ini selain aktif juga di APDI, sebagai instruktur, juga memang memiliki, memiliki drone edutek ini ya, jadi kita punya training center juga nih, gitu ya, training center kita ini memang, outputnya adalah sama, gitu ya, seperti APDI, cuman memang kita adalah, berbadan hukumnya beda aja, gitu ya, terus kemasan kita juga memang, kemasan edutek ini training center, jadi jangan kaget nih, Om-Om nanti ngeliat saya di APDI ada, di edutek ada, gitu ya, karena memang, ya kita memang awalnya, untuk kegiatan bersama lah, gitu ya, organisasi ya, saya memang bernaung juga di asosiasi ya, gitu, tapi di satu sisi untuk segi bisnis juga, kita juga punya training center, yang namanya drone edutek, nah drone edutek ini juga, ya itu tadi, kita punya kelas basic, basic pengoperasian, yang outputnya itu, sama seperti APDI, dan kita juga punya kelas pemanfaatan, tapi mungkin nanti ya, mungkin di pertengahan tahun, kita akan buka kelas pemanfaatan, mapping, inspeksi, surveillance, gitu ya, kita akan buka kelas tersebut, kelas pemanfaatan, nah kelas pemanfaatan itu, syaratnya adalah, harus memiliki, pengetahuan 12 aeronautika dulu, karena kenapa? karena memang, pemanfaatan ini, basicnya adalah, di kelas basic, gitu ya, awalnya, awal mula ngedrone ini, sebetulnya memang, dimulai dari basic, dan dimulai dari 12 pengetahuan aeronautika, nanti setelah itu sudah tamat, baru ke kelas pemanfaatannya, karena, kalau yang saya perhatiin, masih teman-teman di luar sana, masih banyak yang salah, salah dalam arti kata, belajar drone itu, langsung ke pemanfaatannya, tapi tidak ke basicnya dulu, nah disitulah, yang akhirnya banyak kejadian, kecelakaan, kejadian insiden-insiden yang tidak diinginkan, gitu ya, terus terbangnya sembarangan, pada akhirnya, mereka harus mengulang lagi, ke kelas basic, yang ada materi 12 tadi, nah makanya, kalau di edutek, konsepnya adalah, kelas basic dulu, mengenai 12 pengetahuan aeronautika, setelah itu, kita ada pemanfaatannya, seperti itu, nanti, mungkin, bisa ya, kita kolaborasi nih, sama teman-teman dari Politeknik, gitu ya, Politeknik Manado, gitu ya, kebetulan, Alhamdulillah, kemarin, di batch kedua kita, kita diberi kesempatan, kolaborasi juga, dari, Unpar ya, ini ada Bu Yasmin juga, dari, pengajar dari, Unpar, terus ada, dari ITB juga, ada Pak Asep, dari ITB juga, jadi, edutek ini, sudah diberikan kesempatan, bekerjasama, memberikan pelatihan dasar ini, pengetahuan dasar ini, kepada adik-adik mahasiswa, dan, para dosen-dosen yang ada di Unpar, dan di ITB ya, dan kita memang, konsen ya, gitu ya, untuk selalu, kolaborasi ya, sama kampus-kampus, sama teman-teman di luar sana, untuk memang mengedukasi, tentang, pengetahuan aeronautika, secara baik dan benar ya, gitu, jadi kita mengoperasikan drone itu, kedepannya, enggak hanya asal-asal, terbangin drone ya, tapi kita udah tahu, aturannya, tahu hukumnya, dan tahu lain-lainnya, seperti itu. Om Ferdi, tadi, sudah dapat jawaban, dari Kep. Medi, berkait pertanyaan, Om Syarif, tadi, benar? Ya, 14 hari. Sesuai yang disampaikan, sama 14 hari, dengan mempertimbangkan, materi-materi itu, harus dipelajari lagi. Betul. Jadi, diusahakan, dibaca dulu ya, paling enggak tahu. Bukan, jangan jauh-jauh. Nah, ini kalau, kalau Om-Om di sini, baca lagi ya, PM63, PM63 itu ini, ini saya share screen, ini PM63 itu ini, yang di dalamnya itu, ada CSR 107, CSR 107 ini, di sini, kita bermainnya nih, peraturannya si drone ini. Nah, tadi, skema pelatihannya, eh, skema ujiannya kayak gimana, ininya seperti apa ini, ada di sini sebetulnya. Itu, ada di sini ya. Makanya kalau, kan PM ini bisa di-download umum ya, di website ya. Nah, ini tadi ya, tadi, Om Sarif ya, berapa lama ya, ujian pengetahuannya itu, kalau gagal ya, ini 14 hari kerja, terus pelatihan awalnya sih, apa aja ini, isinya ini, terus perlatihan berkalanya, nah, kita juga nanti dari Edutek ini, sertifikat Edutek ini kan berlaku 2 tahun ya, gitu. Nah, nanti setelah 2 tahun, diadakanlah renewal, gitu ya. Nah, renewal ini adalah pelatihan berkala. Nah, renewal ini nanti kita ngadain kelas lagi, tapi tidak 12 poin lagi, tapi hanya tinggal 7 poin lagi, gitu, pelatihan berkalanya, gitu. Nah, nanti waktunya juga mungkin lebih singkat ya, jadi cuma sehari atau 2 hari lah, kita buatnya. Nah, nanti dari renewal itu, kita paparan lagi materi yang sesuai dengan CASR ini, nanti kita terbitkan sertifikat yang baru, yang berlakunya juga baru lagi. Seperti itu. Baik, Om Ferdi, ini udah jam 10. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta? Silahkan. Yang terakhir. Kalau nggak ada, mungkin kita closing dulu ya. Ini saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman peserta dari kelas pelatihan edutek, Bu Yasmin, Pak Asep, dan teman-teman yang lain, serta teman-teman dari Politeknik Negeri Manado. Ini banyaklah yang kemarin saya kenal ya. Salam, Om. Sehat-sehat selalu ya. Ya mungkin sesi saat ini selesai, nanti kalau memang ada yang kurang jelas, saya juga record videonya, nanti kita upload ke YouTube, atau bisa Jafri langsung. Kalau dari edutek bisa Jafri ke grup, atau bisa Jafri langsung ke saya, silakan, monggo. Mungkin hari ini seperti itu saja. Mungkin Om Andre ada yang mau disampaikan lagi atau Om Riza? Ya, dari hasil webinar malam ini, nanti kita akan upload di YouTube. Nanti saya akan bikinkan satu halaman juga di website-nya. Dronei Dutek. Jadi mungkin teman-teman semua nanti bisa, kalau ada yang kurang jelas, nanti juga bisa di-review di situ. Jadi nggak perlu cari-cari lagi link YouTube-nya, nggak usah nanya-nanya. Jadi bisa langsung kunjungi website-nya Dronei Dutek, termasuk dengan form-form yang perlu diisi, lalu PM juga nanti saya upload di sana. Ya paling lambat dari Senin sudah ada lah, bisa diakses gitu ya. Nah, websitenya Dronei Dutek, ada saya kasih di chat ya, Dronei Dutek, E-nya satu ya, D-R-O-N-E-D-U-T-E-C-H.com, Dronei Dutek.com, atau juga boleh follow Instagram-nya Dronei Dutek, karena kalau ada update, kita juga posting di Instagram, Instagram-nya juga Dronei Dutek.id, E-nya satu sama. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga malam ini bermanfaat, webinarnya, dan kita udah sampai jam 10, waktunya untuk teman-teman semua istirahat, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Orang Tuhan wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yasmin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Mohon tamit. Terima kasih, Ibu Pak Sarif. Om Sarif. Siap, semuanya.